Sain Helena, merupakan sebuah kepulauan terpencil yang terletak di sebelah selatan samudera Atlantik, atau sekitar 2.800 km di sebelah barat pesisir Angola. Bentang alamnya yang terlihat sangat memukau dengan barisan bukit dan lembah yang saling berdampingan, menjadi penanda bahwa di tempat ini terdapat kehidupan manusia. Pulau ini merupakan bagian dari Sain Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, yang dimana merupakan suatu wilayah yang berada di seberang Laut Britania Raya. Berada tepat di tengah samudera Atlantik, Sain Helena merupakan sebuah daratan terpencil yang dihuni banyak manusia. Terletak di seberang Laut Inggris yang dimana wilayah ini merupakan teritorial di bawah kedaulatan Kerajaan Inggris. Sain Helena adalah pulau tropis vulkanik terpencil yang berjarak 1950 km barat pantai barat daya Afrika dan 4.000 km dari Rio de Janeiro di Amerika Selatan. Sain Helena memiliki luas total hanya sebesar 121 km persegi. Akan tetapi Sain Helena telah dihuni oleh sekitar 4.600 orang, dan mereka yang tinggal di sini dikenal sebagai para orang suci. Penduduknya yang dikenal secara lokal sebagai orang suci adalah keturunan para pelaut yang pertama kali mendiami pulau Sain Helena. Sementara populasinya sebagian besar merupakan keturunan campuran Eropa, Asia Selatan dan Timur, serta Afrika. Bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa yang digunakan di sini. Sementara untuk sektor perekonomian pulau Sain Helena, sebagian besar penduduknya bergantung pada hibah Inggris dan pengiriman uang dari luar negeri. Namun belakangan ini sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata turut membangkitkan roda perekonomian penduduk di Sain Helena. Di samping itu pemerintah Inggris juga sudah membangun bandara internasional pada tahun 2016, dengan harapan dapat meningkatkan suasembada pulau itu, dan pada akhirnya menghilangkan ketergantungan pulau Sain Helena pada bantuan dari pemerintahan Inggris. Pada saat ditemukan oleh Portugis pada tahun 1502, Sain Helena merupakan salah satu pulau paling terpencil di dunia dan tidak berpenghuni. Dahulu kala, pulau Sain Helena merupakan tempat persinggahan penting bagi kapal-kapal dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Selain itu, Sain Helena juga dikenal sebagai tempat pengasingan kedua Napoleon Bonaparte. Diketahui Napoleon Bonaparte dipenjara di pulau ini, setelah kekalahannya di Waterloo, Pah, dan hotel layaknya di kota besar. Rumah beton dengan desain modern, menghiasi beberapa sudut jantung keramaian, terdapat banyak mobil terlihat terparkir di bahu jalan, yang di mana menandakan tempat ini tidak jauh berbeda dengan kebanyakan kota lainnya di dunia. Salah satu tempat paling menarik desain Helena adalah pemukiman yang berada di lembah bernama Jamstown. Di sini rumah-rumah dibangun di antara tebing batu besar dengan jalan raya tunggal yang berada di tengah-tengahnya. Tempat ini juga langsung menghadap ke laut, yang di mana secara tidak langsung telah menciptakan suasana lenskap yang begitu indah dan sangat menakjubkan. Dalam transaksi sehari-hari mata uang lokal yang berlaku adalah Pound Sain Helena. Namun toko-toko di sini juga menerima pembayaran menggunakan dolar, pound sterling, dan euro. Terdapat berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan di kepulauan ini, seperti halnya bank, supermarket, restoran, kafe, penginapan, taksi, dan lain sebagainya. Dikatakan kurang dari sepertiga pulau Sain Helena sangat cocok untuk pertanian. Tanaman utama yang ada di pulau ini adalah jagung, kentang, dan sayur hijau. Untuk ternak biasanya warga setempat memelihara unggas, domba, kambing, sapi, dan babi juga dipelihara sebagai peternakan utama. Di pulau Sain Helena, hampir tidak ada industri. Di sini ikan terutama tuna ditangkap di perairan sekitar Sain Helena. Kemudian beberapa dibekukan di fasilitas penyimpanan dingin, dan sisanya dikeringkan dan diasinkan untuk diekspor keluar pulau. Daratan di pulau Sain Helena juga menghasilkan kopi terbaik yang dikenal sebagai kopi Sain Helena. Selain alamnya yang menakjubkan secara visual, gaya hidup di pulau ini juga dikenal lebih santai dan sangat aman, yang di mana seseorang dapat meninggalkan mobil dan barang-barang mewah tanpa harus takut kehilangan. Tingkat kriminalitas juga sangat minim dan sangat jarang ditemukan di seantero Sain Helena. Walaupun memiliki keindahan alam yang menakjubkan, namun nyatanya pulau ini memiliki kekurangan, yaitu tempat ini lokasinya yang sangat jauh, dan kehabisan barang merupakan bagian dari kehidupan di pulau ini. Hampir semua kebutuhan penduduk untuk kehidupan sehari-hari harus diimpor dari Inggris.